Halo teman-teman, saya di rumah memelihara beberapa jenis cana. Ada cana pulkra, ada cana maru, ada cana stewarti, ada cana andro, dan ada cana bleheri. Nah, ketika kita memelihara ikan cana, akan lebih menarik kalau cana peliharaan kita itu aktif bergerak, agresif, dan galak. Sangat tidak menarik ketika kita memelihara cana, namun cananya itu hanya diam di satu tempat saja atau pasif. Itu sangat tidak menarik untuk dilihat. Tapi kalau cana yang kita pelihara itu aktif bergerak dan galak, dan bisa berinteraksi dengan kita pemiliknya, itu akan sangat menarik dan akan sangat menyenangkan untuk dilihat. Beberapa jenis cana memang sudah terlahir dengan karakter galak, misalnya adalah cana auranti. Namun, beberapa jenis cana seperti cana asiatika itu terlahir dengan sifat kalem atau tidak agresif. Namun, walaupun cana itu terlahir dengan sifat kalem, semua jenis cana itu bisa dilatih untuk menjadi galak, bisa dilatih menjadi agresif. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi cara membuat cana supaya menjadi galak dan bermental bereman. Cara yang pertama dan utama adalah dengan mengatur pola makan. Jadi, cana itu bersifat galak itu umumnya karena dia merasa lapar. Kalau dia kenyang, umumnya cana akan diam dan tidak banyak bergerak. Tapi, kalau dia lapar, dia akan aktif bergerak ke sana kemarin. Jadi, dengan mengatur pola makan yang baik, maka cana lama-kelamaan akan menjadi berani dan galak. Jadi, begini caranya. Cara yang bisa digunakan adalah dengan selang-seling dalam memberi makan. Kalau itu terus dilakukan, lama-kelamaan nanti cana akan semakin galak dan akan semakin berani. Selain mempuasakan 2 hari sekali memberi makan, kita juga bisa menggunakan alternatif cara yang lain dengan memberikan makanan utama berupa makanan hidup itu 1 minggu sekali. Kemudian, di hari-hari yang lain, kita bisa memberikan makanan tambahan berupa snack. Itu bukan makanan hidup, tapi berupa pellet. Jadi, kalau cara yang ini, seminggu sekali sana diberi makan pakan hidup. Misalnya diberi makan udang atau diberi makan ikan sampai kenyang. Kemudian, di hari yang lain, dia cukup diberi makan pellet saja. Tapi sedikit hanya sebagai snack. Jadi, makanan utamanya hanya minggu sekali, tapi di hari-hari lain hanya diberi makanan yang sedikit saja. Itu juga nanti lama-kelamaan bisa membentuk mental cana menjadi berani dan menjadi galak. Itu kalau dari segi makanan yang utama adalah dengan mengatur pola makan cana. Kemudian, setelah kita sudah mengatur pola makan, harus juga melakukan cara yang kedua. Yaitu dengan menjaga kebersihan air akwarium. Memang, cana itu bisa hidup di air yang kotor. Tapi kalau terlalu lama dia hidup di air yang kotor, dia bisa keracunan. Jadi, kita harus rajin-rajin mengganti air akwarium secara teratur. Agar kadar amonia di dalam air itu tidak terlalu tinggi. Soalnya, kalau kadar amonia yang berasal dari kotoran cana itu terlalu tinggi, nanti bisa meracuni tubuh cana. Karena amonia, bila kadar yang sudah terlalu tinggi, itu bisa menghambat pengikatan oksigen di dalam darah. Sehingga cana bisa kekurangan oksigen. Itu cara yang kedua. Jadi, yang pertama, mengatur pola makan. Kemudian, menjaga kebersihan akwarium. Kemudian, cara yang ketiga adalah dengan sering-sering mengajak cana bermain. Jadi, kita harus sering-sering berinteraksi dengan cana yang kita miliki. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sering-sering, misalnya, mendekatkan tangan ke depan akwarium. Menggerakkan tangan kita supaya cana itu mendekat dan mengejar ke mana arah tangan kita bergerak. Biasanya juga dengan kita memberikan ketukan ringan di kaca akwarium. Sehingga cana itu kaget kemudian bergerak mendekat tangan kita. Tapi cukup ketukan ringan, bukan ketukan yang terlalu keras. Kalau ketukan yang terlalu keras, nanti bisa memecahkan kaca akwarium. Jadi, mengatur pola makan. Yang kedua adalah menjaga kebersihan air akwarium. Dan yang ketiga adalah sering-sering mengajak cana bermain. Nah, bila ketika cara ini sudah dilakukan secara kontinu terus-menerus, nanti cana akan bermental berani, bermental aktif, akan agresif, dan bermental preman. Itu sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.